Arthur Bonai yang akan segera bergabung dengan klub berjulukan Macan Kemayoran itu. Direktur Utama Persija, Gedewi Diade, mengatakan pihaknya segera meresmikan Arthur sebagai pemain anyar Macan Kemayoran. Rencananya Kapten Perseru-Serui itu akan datang pada Rabu, tanggal 29 bulan 11 tahun 2017. Besok Arthur Bonai akan datang dan kami resmikan bersama, kata Gedewi Diade. Kabar Arthur bergabung dengan Persija sebelumnya memang sudah santer terdengar. Namun saat itu masih proses negosiasi antara Persija dengan Arthur. Pemain berposisi gelandang serang itu akan mendapatkan durasi kontrak panjang oleh Persija. Kehadiran Arthur juga akan memperkuat lini tengah Persija untuk musim 2018. Arthur Bonai kami kontrak selama dua musim ke depan, kata Gedewi. Arthur menjadi pemain kedua yang resmi berseragam Persija. Sebelumnya Persija sudah mengumumkan untuk mendatangkan gelandang bertahan dari Perseru-Seruya, Septinus, Hanoman, Alwa, dengan kontrak dua tahun.